Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sedang menyaksikan channel Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Selamat datang di channel santap ilmu youtube channel Biar saya menunjukkan diri saya Nama saya Ayn Raufik Saya dari SDS Darussalam Hari ini kita akan belajar tentang Apa yang Anda lakukan semalam Pada kali ini kita akan belajar Tentang what did you do yesterday Mari ikuti bersama materi pada kali ini Ya Pada slide pertama Kita akan belajar bagaimana cara menggunakan What question Ya Kata tanya Ada what Apa Who Siapa Why Mengapa When Kapan Where Dimana How Bagaimana Did Apakah Pada kali ini kita akan belajar Bagaimana menggunakan kata tanya Pada sebuah kalimat Yang menunjukkan waktu lampau The next Kelihat Kelihat Pada slide Ini Who is in the picture Siapa yang ada pada gambar Disitu ada kata tanya Who Untuk menanyakan Siapa What did Aisyah do last week Apa sih yang Aisyah lakukan minggu lalu Ada kata tanya Ada kata tanya Itu untuk menunjukkan Apa Where did she buy the fruits Dimana dia membeli buah-buahan Where Untuk menunjukkan Pertanyaan Dimana When Did Aisyah Buy the fruits Kapan Aisyah membeli buah-buahan When Untuk menanyakan Waktu Kapan Why Did Aisyah buy the fruits Kenapa sih Aisyah membeli buah-buahan How many fruits Did Aisyah buy Berapa Buah Yang Aisyah beli Nah Atau bisa digunakan How itu Artinya Bagaimana Atau kadang juga Berapa ya Oke Did Aisyah buy the fruits Apakah Aisyah membeli buah-buahan Nah Ini berikut Beberapa kata tanya Who What Where When Why How And did Coba kita lihat Pada slide berikutnya What did you do yesterday Apa yang kamu lakukan kemarin Nah Coba kita amati ya Beberapa pertanyaan dan jawaban Pada Gambar di slide ini Where did you go last night Where did you go last night Kemana kamu pergi Tadi malam Dia jawab I want to A bookstore last night Saya pergi ke toko buku Tadi malam Tadi malam What did you buy Apa yang kamu beli I bought A storybook Saya Membeli Sebuah Buku cerita How did you go there By Bagaimana Kamu pergi ke sana By Motor Cycle Ini beberapa Kata tanya yang kita gunakan Ya Ada Where Ada What Kemudian ada How Nah Nah Pada material ini Kita diharapkan Bisa menggunakan Kata tanya Pada Pass Action Ya Pass Activity Bagaimana Menggunakan Kata tanya Untuk Menanyakan Sesuatu yang Telah terjadi Ya Oke Coba kita Amati pada slide ini Look and answer Lihat dan jawablah Look at the picture And answer The question Lihat gambar Dan jawab pertanyaannya Aisyah went to the garden Last Sunday Aisyah Pergi ke kebun Minggu lalu Nah Disini Ada beberapa Pertanyaan Ya Dimana Kita diharapkan Bisa menjawab Pertanyaan ini Berdasarkan pada Gambar berikut Number one What did Aisyah do Last Sunday Apa yang Aisyah lakukan Minggu lalu Nah Disitu Ada jawabannya She went To the garden Dia Pergi Ke kebun Oke Kemudian Number two Menggunakan kata tanya When Berarti menanyakan waktu Ya Coba kita baca bersama When did she ride a bicycle Kapan dia mengendarai sepeda Kapan Oke She rode a bicycle Last Sunday Dia mengendarai sepeda Minggu Lalu Ya Karena menanyakan Kapan Ya Kemudian Number three Did she go To a museum Apakah dia pergi ke museum Nah Kita lihat jawabannya ya No She did not Nah Tetapi dia pergi ke kebun Ya Enggak ke museum Ya Perginya ke kebun Oke Number Four Did she See only one cat Apakah dia Hanya melihat Satu kucing Nah Lihat gambarnya Ada berapa kucing Tuh ya Ada dua ya Sehingga jawabannya No No She did not Ya Number five How Did How many trees Did she pass Berapa gambar Berapa pohon sih Yang dia lewati Ada berapa pohon ketika dia lewat itu tuh Nah Kira-kira ada berapa hitung How many trees There were four trees Nah Kita bisa lihat ya Ada Empat Pohon Number six How many birds Were in the garden Ada Berapa Burung kah Yang ada di kebun tersebut Ada beberapa burung Kita lihat gambarnya Only one ya Oke There was One bird Ada Satu burung Ya Nah Pada Slide ini Nah diharapkan kita bisa Mengamati pertanyaan-pertanyaan tersebut Kemudian bisa menjawabnya ya Coba kita latihan sekali lagi Oke Look and answer Lihat dan jawablah Look at the picture And answer the question Lihat gambar Kemudian jawab pertanyaannya Nah disitu ada gambar Made when fishing last Sunday Made pergi memancing minggu lalu Kita lihat gambarnya How many fish did you get Berapa banyak ikan yang kamu dapatkan I get three fish Saya mendapatkan Tiga ikan Ya Made mendapatkan Tiga ikan Coba Setelah kita amati gambarnya Kita coba Amati juga pertanyaan Kemudian diharapkan kita bisa menjawabnya ya Oke Number one Who Kata tanya Who Itu berarti untuk menanyakan Siapa Ya Siapa berarti jawabannya adalah orang ya Who did Me Talk to Siapa yang Made obrolkan Atau Made ngobrol dengan siapa Oke ya His father ya Dengan ayahnya Ayahnya Apa Bertanya How many fish did you get Berapa banyak ikan yang kamu dapatkan Ya Karena Menggunakan kata tanya Who Sehingga jawabannya adalah orang ya Yaitu ayahnya His father Number two What did he do At the river Apa yang dilakukan Di sungai Nah memancing ya Oke He went fishing near the river Dia Pergi memancing Dekat sungai Ya Oke karena menggunakan Apa karena Yang digunakan adalah kata tanya What Berarti actionnya ya Kegiatannya itu ngapain Ya Fishing Ya Number three What did his father do Nah Masih menanyakan kegiatannya Apa Apa yang ayahnya lakukan Nah Kira-kira apa His father painted His father painted The scenery Oke Ayahnya Mengecat Sebuah Pemandangan Ya Oke Actionnya ya Karena menggunakan kata tanya What Action Apa Number four He did his father paint the river Apakah ayahnya Mengecat sungai Pemandangannya ya Paling ya Ininya Mungkin salah pertanyaan Did his father paint the river Apakah ayahnya Mengecat Sebuah sungai Nah Yes He did Karena yang di chatnya adalah Scenerynya Pemandangannya ya Oke The next Pain juga Ini bisa dikatakan Mengecat Atau Melukis ya Melukis ini Mungkin pertanyaannya Pertanyaannya adalah Melukis Did his father paint the river Apakah ayahnya Melukis Sebuah sungai Yes He did Oke Itu ya Number five Did his father Go fishing too Apakah ayahnya Pergi manting juga No He did not Nah Tidak Dia tidak Pergi memancing But He paint the river Tetapi dia Sedang Melukis Sebuah sungai Oke Number six Kata tanyaannya adalah How How Berapa ya How many fish did made Did made get Berapa banyak ikan Yang made dapatkan Nah Oke He got one fish Dia mendapatkan Satu Ikan Oke ya Nah setelah kita Mempelajari Tentang beberapa pertanyaan Berdasarkan gambar Oke Pada slide berikutnya Oke Kita lihat ya Bisa tidak sih Kita membuat beberapa pertanyaan Berdasarkan gambar Ya Jika bisa Nanti Coba latihkan Bersama teman Bertukar Gambar Bisakah Saling bertanya Tentang gambar tersebut Coba kita lihat Perhatikan contohnya ya Take your card And ask your friend Ambil Kartunya Kemudian Tanya Kepada temanmu Oke Card A For student 1 Pada kartu yang pertama Disitu ada gambar Pura Besaki Kemudian Card B For student 2 Ada gambar Alun-alun Kotak batu Kita lihat Beberapa pertanyaan Dari keduanya ya Student 1 Where did you go Last Sunday Kemana kamu pergi minggu lalu Kemudian Student 2 Jawab I went to Malang last week Saya pergi ke Malang Minggu lalu Student 2 Where did you go Last week Kalau kamu pergi kemana Minggu lalu I went to Bali Nah Ini beberapa pertanyaan Ya Setelah bertukar Kartu Dengan kartunya Masing-masing Ada gambar Ada Yang pegang gambar Pura Dan Ada juga Yang pegang gambar Alun-alun Keduanya saling bertukar Dan saling bertanya Mengenai gambarnya Masing-masing Oke The next Read the text And answer the question Baca teksnya Kemudian jawab pertanyaannya Made Visited his grandmother Made Berkunjung Atau Made Mengunjungi Neneknya Made Went to Jakarta Last week He visited His grandmother He got There By train In the morning He brought A basket Of fruits And A bunch Of flowers For his grandmother The trip Took a long time He arrived At grandmother's house In the next morning He was very tired But everything Chained When he met His grandmother His grandmother Was very happy To see him Made Pergi ke Jakarta Minggu lalu Dia Mengunjungi Neneknya Dia pergi Kesana Menggunakan Kereta Pada waktu pagi Dia juga Membawa Sekranjang Buah-buahan Dan Bunga Untuk Ibu Untuk Neneknya The trip Took a long time Perjalanannya Memakan Waktu sangat Lama Dia Dia datang Di rumah Neneknya Di pagi Berikutnya Dia sangat Capek Atau Lelah But Everything Chained When he met His grandmother Tetapi Semuanya Berubah Ketika dia Bertemu Dengan Neneknya His grandmother Was very happy To see him Neneknya Sangat senang Bertemu Dengannya Nah Oke ya Setelah kita Membaca Beberapa Kalimat Ini Coba Bisa Tidak Kita jauh Pertanyaannya Oke Who went to Jakarta Last week Siapa Yang pergi Ke Jakarta Minggu lalu Siapa Madik ya Tentunya Oke Madik Number Two How did He Go to Jakarta Bagaimana Dia pergi ke Jakarta Bagaimana By train Menggunakan Kereta Number Three What did He bring For his Grandmother Apa yang Dia bawa Untuk Neneknya A basket Of fruits And A bunch Of flowers Oke Sekarang Buah-buahan Dan Se Bungkus Bunga Oke The next Did he arrive At his Grandmother's house In the next morning Oke Kalau kita lihat Tagnya Ya Oke Saya ingin Jawabannya adalah Yes He did Oke The question Number five How did His grandmother Feel Apa yang Neneknya Rasakan Ketika Bertemu Dengan Madik Apa Very happy Ya Oke She is Very Happy Oke Oke Setelah Kita Mempelajari Materi Pada kali ini Ada Beberapa Yang Kita Dapatkan Ya Yaitu Kata Tanya Ya Kata Tanya Who Siapa What Apa Where Dimana When Kapan How Dan bagaimana How Bisa juga Diartikan dengan Bagaimana Untuk menanyakan Keadaan Ya Atau bisa juga Untuk menanyakan Berapa Oke Ya Ini beberapa Kata Baru Yang kita temukan Pada materi Kali ini Mudah-mudahan Nanti Di rumah Bisa Bisa Berlatih Kembali Bagaimana Cara Menggunakan Kata Tanya Bagaimana Cara Menanyakan Sesuatu Kepada Teman Kita Menggunakan Bahasa Inggris Oke Mungkin Mungkin itu Pada Materi Kali ini Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Bisa Berlatih Kembali Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe And Like Channel Kami Yaitu Santap Ilmu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus dukung Channel Santap Ilmu Dengan Like Subscribe Dan Share Konten-konten Kami Ke Teman-teman Kamu Sampai Bertemu Di Konten Berikutnya Ayo Belajar Di Santap Ilmu